Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat penderita Kita lanjut video yang kemarin Sudah lama juga tidak update Ada tadi reka-reka yang Membuat komentar Di video saya kemarin Obat-obatnya apa Sebenarnya kalau kita bicara obat Yang saya rasakan adalah Kebaikannya Yang nama penyakit ini Menuju Ini menuju Tinggal sembuhan Ada saya rasakan Tapi obat yang mana bikin sembuh Yang mengurangi Saya tidak bisa menjelaskan obat yang mana Karena sudah kebanyakan Tapi yang saya rasakan ada Ke arah kebaikan itu Saya coba bahas satu dulu Ada beberapa Obat tradisional Yang saya Rasakan Bisa mengurangi dan Membuat kita sehat Rasanya Pertama yang buat video ini Saya bahas satu aja dulu Dan obat ini Saya konsumsi itu selama satu minggu Setiap hari Satu minggu Mungkin bagi rekan-rekan Yang mau mencoba Mudah-mudahan sehat Silahkan Yaitu Buah Kundur Saya tidak tahu Mungkin bahasanya Apa di Daerah Atau tempat Dikarikan semua Saya tidak tahu Kalau kita mau cari Cari aja Persamanya Di Google Kundur Buah Kundur Jadi semacam buah labu Yang ada bedaknya Betul Betul Ada Kesumsi Itu Ada Paling sebesar Inian Kayak Semangka Tapi Itu ada Bedak-bedaknya Itu putih Tepung Tapi cari aja Di Google Ketik Buah Kundur Jadi Kelihatan fotonya Saya mengkonsumsi Itu Satu minggu Saya rasakan Ada kebaikannya Ada kebaikan Dan saya Terlepas dari Obat-obat medis Selepas dari Obat medis Jadi caranya Buah Kundur ini Persiapkan Satu buah Kundur Satu buah Kundur Setu madu Kalau tidak ada Madu Madu Ini apa ya Madu Tan Asli Dapat kita Madu di Apotik aja Beli Tidak masalah Juga ya Sementara Madu TJ Madu apalah Tidak masalah Sama aja Saya rasa Daripada Nanti kita Madutan Madutan Asli Kiranya Madu palsu Ya kan Kasian juga Nah Sekarang kita Yang ini aja lah Nah Sudah resmi Dari sana Disini Dari kesehatan Sudah ada BB Pong Sudah ada Yang resmi aja Kita beli Jadi Buah Kundur tadi Katakanlah Ini buah Kundur tadi Itu kita Belah dua Buah Kundur itu Belah dua Yang separuhnya Kita simpan dulu Mungkin di Kulkas Atau tempat Yang amal lah Ya Kita konsumsi Ini Sebelah buah Kundur itu Buat satu hari Kita Mengkonsumsi Buah Kundur ini Posisi pagi ya Pagi Pagi hari Jadi caranya begini Setelah kita Belah Setelah itu Kita Ambil Isinya Apa namanya Ditaruh di kain Agak jarang Yang bersih Kain jarang Kain jarang Yang bersih Lupa saya Telur ayam kampung Telur ayam kampung Telur ayam kampung Ini Yang kuningnya Saja ya Yang kuningnya Ambil Jangan yang putih Yang kuning Siap diparut Tadi ya Diparut Dalam gelas Telur tadi Dipocok Dipocok Gelas Siap kita Parut tadi Sepakai Pras gitu ya Dalam kain Yang Yang Buat saringan Tadi Pas itu Dapat airnya tuh Dapat airnya kan Dapat airnya Masuk ke gelas Aduk Amat telur tadi Aduk Aduk dulu Aduk Baru kita kasih Madu Satu setengah Setengah sendok makan Atau dua sendok makan Aduk Aduk Terus aduk Dan Ya Insumsi Dengan niat Kita sembuh Kepada Allah Minum Nggak usah dirasa-rasain ya Minum aja Cobalah selama Satu minggu Insya Allah Kalau tidak berat Asam lambungnya Insya Allah Sehat Dan Tambahannya Hasil perasan Tadi Ampasnya Tadi Ampas perasan Kundur Tadi Ampasnya Tadi Itu Di Atau kain apa ya Kain yang panjang Itu Di tempel Di lambung kita Jadi gimana ya Contohnya Ampas tadi Ampas Sebelah kiri Dekat lambung Kompres Kompres itu Ya ikat aja Ikat Biarin aja Sekitar Satu atau dua jam Di prud Itu pasti kita rasakan Aduh Banget Dingin Sejuk Karena Penyakit asam lambung Mening Mungkin 30% Itu kita panas Dalam Nah Bibir Kadang Pecah Juga Nah Di Kompres Satu jam Dibiarin aja Di prud Itu Dibiarin aja Dikat Pake tali Pake tali Gak bisa Pake kain Biarin Bingin Adam Dan Konsumsi Setiap pagi Saya sarankan Setiap pagi Setiap pagi Coba rutin Ya Rutin Besok Coba lagi Ini setengah Itu tadi ya Pas sebelah dua Setengahnya Saya rasa demikian Obat yang pernah Saya lakukan Berobat yang pernah Saya lakukan Alhamdulillah Menuju langkah Kebaikan Dan Apa ya Ya Tetap Jaga pola pikiran Pola makan Dan Pola kehidupan Sehari-hari Ya Kita Samlambung ini Kadang sensitif Kita Samlambung ini Ya Sensitif Akhirat udah dekat Selam macam itu Udah buang aja Bukti kita hidup juga kok Ya kan Dan satu lagi Kalau dapat Pagi Pagi ya Pas bangun tidur Usahakan olahraga Olahraga keluar keringat Tapi Saya Yakin Tau juga Perasaan kerekan Mungkin Pas olahraga Kok saya mau pinsan Gara-gara Kelua keringat Ada Cara yang terbaik Juga Saya Sebenarnya Tidak masalah Tapi Biarlah Mau gimana Kita kadang-kadang Melawan pikiran kita Bisa Cara yang terbaik juga Bisa Dengan Berkurung Di dalam air panas Maksudnya gimana Kayak di sauna Gitu Jadi Panasin air dulu ya Satu Tempat masak air itu ya Periut lumayan apa Ya Setelah itu Panasin Nanti buka waju ya Tinggal Buka waju Perjalanan pendek aja ya Atau Gimana Langsung Langsung ke dalam Aduk-aduk Terkeluar 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 Dan juga Pagi Atau Sore Saya juga Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Tolong Dibagi kekerekan Subscribe Dan komen juga Nanti saya bikin video Semoga sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati Terima kasih.